Selamat siang semuanya dan selamat siang maka yang disama selaku dosen pengampu etika profesi sistem informasi. Jadi hari ini saya ingin mempresentasikan hasil proyek keluaran UTS kami, yaitu dengan judul studi kasus cyberstalking yang dilakukan oleh Ken Curson. Pertama-tama anggota kelompok kami terdiri dari Anrian, Jimmy saya sendiri, dan Stevantinus. Nah, sebelumnya apa itu cyberstalking? Cyberstalking atau bahasa Indonesia adalah pengutitan dunia maya yaitu penyalangan guna internet dan elektronik untuk melacak keberadaan seseorang ataupun aktivisasi seseorang. Cyberstalking ini tujuannya bermacam-macam. Contohnya, melakukan tuduhan palsu dengan tujuan penjamaran nama baik, mengumpulkan informasi korban, serangan terhadap data, atau peralatan korban, dan lain-lain. Siapa Ken Curson? Ken Curson adalah salah satu anggota dari Ripple Labs yang mana agudasi ini bergerak di bidang blockchain. Dengan produk yang dikembangkan salah satunya adalah cryptocurrency bernama SRP atau Ripple, dan juga sebagai jurnalis. Ken Curson juga memiliki hubungan erat dengan menantu Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, yang belakangan ini terdakwa mengirimkan pesan berisi ancaman. Studi kasusnya Nah, kasus ini dimulai sedikit pada tahun 2018 saat Ken Curson dinominasikan yang menjabati sebuah posisi di Dewan Humaniora yang bertujuan untuk menistribusikan hibat museum, perusahaan, dan lain-lain lainnya. Para taksik dan recek yang dilakukan oleh Dewan Pengawas menemukanlah fakta-kakta sebagai berikut yang beruntuk hubungan pada tahun 2020 ini. Yang pertama, Ken Curson melakukan tindakan tergangguan atau ancaman berupa pesan anonim kepada lima orang, yaitu mantan istri dan keempat teman mantannya. Keempat teman mantan istri adalah salah satu dokter di Mwon Sinai, kemudian bos dan istri dari mantan istri Ken Curson sebelumnya, dan satu orang lagi masih belum didapatkan keterangan. Yang kedua, FBI atau Biro Investigasi Federal yang dimana merupakan salah satu badan investigasi utama dari Amerika Serikat yang bertujuan untuk memencahkan masalah yang ada. FBI juga mendapatkan barang bukti bahwa Ken Curson telah mengunduh software pengintai yang ditujukan untuk mengintai apa yang diketik korban. Jadi, Ken Curson telah diduga mengirimkan spyware melalui email ataupun chatting untuk merekap atau memata-matai apa yang sudah dilakukan korban pada perangkat keras tersebut. Kemudian, Ken Curson melakukan tindakan ini pada tahun 2015, berarti lima tahun lalu ya, dengan modif untuk melakukan tuduhan palsu atau pencemaran nama baik kepada teman-mantan istrinya yang dianggap akan permasalahan atas perceraian yang dialami oleh Ken Curson. Atas perbuatan ini, Ken Curson kemudian ditangkap pada tanggal 23 Oktober 2020 di kota Brooklyn, tepatnya dua hari lalu, dan akan melakukan sidang lanjutan dalam waktu yang masih tidak diketahui. Nah, kesimpulannya. Ken Curson melakukan tindakan yang menentang hukum di Amerika Serikat dengan cara mengintai secara dunia maya atau internet dengan cara menggunakan software aplikasi pengintai ketikan atau disebut spyware. Dengan begitu, Ken Curson dapat mendapatkan blog atau history yang diketik korban. Hal ini dilakukan bukan tanpa juduan, melainkan untuk membuat suatu tuduhan palsu atau pencemaran nama baik terhadap korban yang mampu membuat korban merasa terintimidasi atas perceraian Ken Curson dan mantan istrinya. Ken Curson pada saat itu yang berpoesi sebagai jurnalis dan menduduki salah satu posisi di organisasi teknologi blockchain, Ripple Labs itu sudah sangat melanggar etika dalam berprofesi. Nah, kita bicara sekarang etika profesi apa yang dilakukan. Sudah dilanggar oleh Ken Curson. Yang pertama, Ken Curson telah membagikan aplikasi spyware melalui email ataupun chatting kepada korban untuk mendapatkan data-data privasi pribadi. Yang kedua, menggunakan alat elektronik untuk melakukan kejahatan dunia maya. Namun, bukan tanpa tujuan, melainkan ada motif-motif yang tersembunyi. Oke, mungkin hanya itu saja yang dapat saya presentasikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih.